Beloncar ke TKP, siap, 86. Hari ini kami melakukan kegiatan penertiban di PGC Cilinitan. Di sini masih kami temukan para pengendara yang tidak memakai helm dan melawan arus. Ada juga pelanggaran yang dilakukan oleh pengemudi Ojek Online. Bapak sore, maaf menggaguh perjalanannya. Saya bisa periksa surat-suratnya Bapak nih. Bapak Reindra. Bapak terima kasih surat-suratnya Bapak angkat. Cuman kenapa penumpangnya tidak dipakai helm? Tadi sudah saya tawarkan. Bapaknya tidak mau, katanya dekat dari sini. Apa? Komplek. Mana si komplek itu? Kodin, komplek-kodin. Dia mau turun di sini. Bersambung, katanya dekat. Pengamudi Ojek Online ini beralasan penumpangnya tidak mau memakai helm. Padahal Bapak Ojek Online ini sudah menawarkan helm tersebut. Bapak kenapa tidak mau pakai helm? Ya, kan kasihan Pak Gojeknya. Ya, saya lagi jadi kasihan sama Bapaknya. Maaf ya, Pak. Terus, ini Bapak belak-belakangnya mana? Waktu tiga hari yang lalu, saya nggak tahu jatohnya di mana. Lagi diputat, batang-batang ini sudah nggak ada. Oh, gitu. Ini mau ngasih ke mana? Tapi ini nggak ke sini. Hal ini sebagai pembelajaran untuk kita semua, terutama para pengendara Ojek Online. Agar para pengendara Ojek Online ini lebih tegas kepada para penumpangnya untuk memakai helm ketika berkendara. Berarti mau ke mana? Ini, Pak. Saya mau belok sini. Pegasinya. Oke, ini aja. Ini nggak kasih keringanan. Tapi sanksinya sini ke sana pakai helm ya. Iya, iya. Nah, biar ingat. Maaf banget. Dan untuk penumpangnya, kami harapkan juga lebih peduli terhadap keselamatan dan lebih disiplin lagi. Karena tindakan seperti itu dapat merugikan orang lain. Oh, lain kali ya. Jangan kayak gitu lagi. Kasian Bapaknya juga. Masih banyak kami menemukan para pengendara yang melanggar dan menghindari kami dengan cara berputar arah. Menurunkan penumpang. Bahkan ada juga yang masuk ganggang kecil untuk menghindari kami. Tapi tidak sedikit juga yang berani untuk mencoba melewati kami. Salah satunya, dua ibu ini yang tidak menggunakan helm. Ibu, selamat sore. Maaf, nggak mau berjalanannya. Ibu, ya Allah. Tidak ada helm ya. Satunya mana? Hah? Satunya mana helmnya? Ya, ibu. Kita bisa lihat saya memang 4 bulan. Iya. Ya, ibu. Saya perisa dulu serah-serahnya, ibu. Maaf. Aduh. Stenka sama sini, ibu. Di buskas. Semuanya aku taruh buskas. Tuh, nggak dibawa pun. Gak ada sama sekali. Iya, di puskesmas. Gak dibawa. Terus ini mau kemana? Mau ke puskesmas. Alasan ibu ini tidak membawa STNK, karena motor yang dipakai adalah motor dinas. Dan motor dinas tersebut dipakai oleh banyak orang. Oh, di puskesmas. Di puskesmas. Di puskesmas. Gak ada, enggak? Ada, enggak, tapi. Gak bisa diambil, enggak sih? Bukan. Perasan itu kalau, oh iya, gak mau. Berkendanaan, takut ada apa-apa di jalan. Gak boleh, Bu. Di perang-perangin, kalau kamarnya teman-teman di tubuh, kalau ada apa-apa. Iya, Pak, kebetulan dari sekolah. Habis nyuntik-nyuntik teri, Pak. Bagaimana kewih. Dan setelah kami cek TNKB-nya, ternyata pajaknya pun sudah lewat. Hampir dua tahun. Ini motor dari mana, Bu? Di mana? Kalau dari TNK juga, gak pengatian terpanjang ini, ya? Terpanjang, Pak. Nah, ini? Ini apa, pelatihnya doang yang belum diganti-ganti. Nah, ini lama banget, udah mau dua tahun. Tapi STN-nya aktif. Tapi kenapa gak dikankan? Nah, ini kan apa, dari sananya, Pak. Dari kecamatan yang lurus. Jadi kalau misalnya itu... Mau itu kendaraan pribadi, ataupun kendaraan dinas, namun jika melakukan kesalahan, tetap nilainya sama di mata muku. Nanti boleh, boleh diantar nanti, Pak. Apa sih? Kurat-kurat, kurat, kau. Kurat, Pak. Masa ini, Ibu, pergi. Apa, Pak? Nanti anggar, Masa ini. Ini motornya aja. Ini motornya aja. Ini apa, Pak? Iya, dah, motornya tinggal. Motornya tinggal sini. Apa, Pak? Ini. Tidak apa, Pak? 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 Pak, tadi dari sekolah, kebetulan ada melaporan dari musik. Iya, iya, boleh, Ibu. Ngemerjensi. Cuma helm aja gak mau pakai. Coba, alesannya ya, Pak? Coba. Enggak, coba. Ibu pengen alesannya. Jelas-jelas di channelin sini. Oh, iya. Ini buat peraturan saya. Kenapa gak pakai ya? Apalagi saya gak buat surat, kan? Pakai itu loh, Bu. Minimal dipakai. Minimal dipakai. Apalagi saatnya ini masih. Iya, iya, Pak. Iya, iya, Pak. Ternyata ini, Ibu. Iya, iya, iya. Ternyata ini saya kasih tahu deh. Bu, jadi tetap dibilang ya. Mau emergensi, mau apa, tetap pakai helm. Iya, iya. Iya, Pak. Iya, Bu, ya. Iya, iya. Ini juga udah ada helmnya, malah dicantolin. Kami tetap melakukan penilangan, walaupun kendaraan tersebut bukan kendaraan dinas.